Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada bapak ibu di Manduabantul Disini saya akan menyampaikan Bagaimana cara mengupload nilai di RDM Atau raport digital madrasah Dengan alamat domain erapor.manduabantul.asia.id Saya memastikan bahwa bapak ibu sudah login Menggunakan akun masing-masing Kemudian yang pertama kali bapak ibu kerjakan Itu adalah membuat bobot penilaian dulu Jadi kesepaktanya kemarin bagaimana Untuk nilai hariannya berapa Kemudian pas atau PAT berapa Jadi misalkan ini 70 Pas PAT nya 30 Misalkan ya Jumlah jam perminggunya berapa jam monggo Kemudian disimpan Nah kalau sudah bobotnya sudah dibuat Jadi kalau di total ini harus 100% ya bapak ibu Nah setelah itu silahkan dibuka kelasnya Misalkan disini saya mengupload kelas 12 IPS 1 Pastikan siswanya sudah masuk semua Jika bapak ibu ternyata saat di klik ini kok belum muncul Atau tidak bisa di klik Silahkan Sampaikan ke Pak Teguh ya Untuk Dimasukkan kelasnya Bapak ibu itu mengajar di kelas mana Nah setelah itu di klik Nilai Pertama kali Diklik nilai pengetahuan Nah bapak ibu Yang pertama kali Urut dari kiri ya Dibiasakan urut dari kiri berarti harus memasukkan nilai harian dulu Diklik nilai hariannya Kemudian Klik upload Kalau mau manual silahkan boleh Klik upload Kemudian klik template excel Nah silahkan di download Nah setelah di download bapak ibu Nah anggap saja sudah di download Kemudian bapak ibu berarti Mengupload Nilai hariannya Nah berarti ini ya template nilai harian Ini sudah saya isi Bagaimana cara mengisinya Yang pertama bahwa ini adalah penilaian harian itu dari PH1 sampai PH15 Ini saya contohkan Bahwa saya sudah memiliki nilai PH Nilai harian itu Di PH1 Jadi mulai dari kiri Jadi dari nilai yang terkecil Jangan bapak ibu kalau hanya menggunakan 2 PH Bapak ibu ambil yang 13 sama 14 Gak boleh Jadi harus yang dari kiri ini Yang pertama kali namanya silahkan dipilih disini PHnya PH1 Materinya adalah misalkan Wajib ditulis secara lengkap Misalkan Karena materinya ini nanti akan dijadikan deskripsi Jadi misalkan ini saya contohkan Pengenalan menu Gitu aja Pengenalan Menu Perangkat lunak Video editing misalkan gitu ya Kemudian untuk yang PH2 Silahkan dipilih ini PH2 harus dipilih Misalkan mengenal Misal ini ya Menu Corel Video Studio Kemudian silahkan disini nilainya Pastikan nilainya adalah angka Kemudian kalau ada PH3 silahkan pilih PH3 Namanya pilih PH3 Materinya silahkan dideskripsikan Nah perlu diketahui Bapak Ibu Bahwa nanti PH1 dan PH2 ini Materinya akan dijadikan otomatis Menjadi deskripsi Oke kalau sudah silahkan disimpan Kemudian di close Silahkan kembali ke RDM Kemudian ini kan masih di Nilai pengetahuan ya Tadi ya Kemudian ini masih di bagian nilai harian Berarti ini saya klik upload Kemudian klik ini Jadi ini ada nilainya Bapak Ibu Kalau ada nilainya Gak apa-apa Ditimpa aja Gak apa-apa Jadi ini kan 79 Supaya nanti Bapak Ibu Jika tahu bahwa Untuk mereplace nilai itu tinggal Di upload ulang aja Upload Klik ini Kemudian template nilai harian Betul gak ini PH1 oke Ini ya Klik open Ditunggu prosesnya Nanti akan ada statusnya Sukses 2 Betul kan Kenapa 2 Karena tadi kita memasukkan PH1 dan PH2 Tidak ada yang gagal Statusnya dicintang Oke Actionnya ini ya Diklik Upload Oh ini sudah ini Oke Ini kalau menghapus Klik hapus ini ya Diklik close Nah ini sudah masuk PH1 PH1 PHnya double Nah kalau double klik ini Jadi yang tadi itu Tidak kita anggap ya Kita hapus Ya hapus Nah setelah dihapus Nanti Nah ini sudah 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 masuk ya Kemudian selanjutnya Klik kembali Jadi nilai hariannya Sudah masuk Selanjutnya kita isi Penilaian akhir Semester ya Diklik ini Kemudian klik Upload Templatenya silahkan Di Download Kemudian di Save Nah setelah itu Ini tidak saya Tutup Untuk yang Template pas Ini Ini sudah saya isi Ini nilainya Jadi Defaultnya seperti ini Kelasnya seperti ini Kemudian nilainya silahkan Dimasukkan Nah kalau sudah di save Kemudian Di upload Nah Tinggal klik ini Kemudian Template nilai harian Ini ya berarti Nilai harian Bukan nilai harian Template Apa tadi Template Pas Nah ini ya Nilai pas Pas 1 Ini sudah masuk Kemudian klik open Ditunggu progressnya Ditunggu Harusnya Ganda 1 Satus ok Di close Nah kalau ganda 1 Berarti Pas 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 Nah ini Sudah ditumpuk Otomatis ya Nilainya sudah Otomatis Ditumpuk Nah nilainya sudah Berubah Kemudian kembali Nah untuk Deskripsinya Itu Mengikuti Video editing Nah ini Walaupun Ini ya Jadi bedanya yang RDM sekarang itu Digimperate Otomatis dari Kalau Deskripsinya itu Diambil dari Harian Kemudian Diambil PH yang Tertinggi Jadi kalau misalkan Adimas ini PH tertingginya Ini adalah PH1 Maka deskripsinya Adalah ini Nah kemudian Untuk Agung Nugroho Itu yang tertinggi Adalah PH2 81 Berarti yang diambil Yang ini Mengenal menu CorelDrew Nah kita cek Apakah betul Ya kan Video editing Menu CorelDrew Gitu ya Jadi Untuk deskripsi Di jenet otomatis Kita mengikuti Saja sesuai dengan Aturan dari RDM Gitu ya Tentunya Melah Lebih ringan Kemudian untuk Nilai keterampilan Juga sama Dipilih di bagian Portofolio Kemudian Diklik Upload Kalau mau Menggunakan Excel Kalau pengen manual Pilih tambah Masukkan satu-satu Pastikan materinya Juga diisi Kita akan coba Bagian upload Kemudian pilih Template Excel Silahkan nanti Disimpan Nah setelah disimpan Ini tidak saya tutup Ya Sampai nanti tidak Mengklik Dua kali Ini Template Milik portofolio Dibuka Nah portofolio ini Kan banyak sekali Wah ibu Jadi POR1 Sampai POR10 Nah sama Bapak ibu harus mengambil Yang POR Dari angka yang terkecil Dari kiri Ya Kemudian Yang disini Bapak ibu pastikan Bahwa Port 1 itu harus KD1 Port 2 itu KD2 Port 3 itu KD3 Dan seterusnya Penilainya juga sama Pastikan materinya ini Yang akan menjadi Deskripsi Materinya ini Jadi Siswa Mempraktekan Nah ini mungkin Tidak ada pakai siswa Mempraktekan Penggunaan Nah gini aja Untuk Untuk apa ini Untuk membedakan Saja Bapak ibu Nanti Memahami Bagaimana RDM itu Diisi ya Jadi POR1 Itu nilainya ini Materinya ini Kemudian POR2 Jadi beda ya Ini Port 1 itu Corel Video Studio Kemudian Port 2 itu Hanya Corel aja Kemudian Nilainya Ya ini 80 81 Dan seterusnya Kalau bapak ibu itu Pengen ada Portfolio yang ketiga Silahkan diisi Materinya apa Keempat Materinya apa Jadi maksimalnya ini Hanya 10 Tidak boleh menambah Dan ini jangan dikurangi WES apa adanya saja Kemudian kalau sudah Nilai sudah dimasukkan semua Diklik Save Nah kalau sudah di save Bapak ibu Sekarang Mengupload Klik ini Portfolio ini Ini ya Sudah masuk Ini nilainya Setelah itu Klik Open Ditunggu Progresnya Nah nanti ini Kalau sudah Masuk Disini ada tulisan Suksesnya itu Ada 2 Nanti statusnya itu Dicintang Ya Kalau sudah statusnya Dicintang seperti ini Menandakan Bahwa Nilainya itu sudah Terupload Ya Disini ada 2 Kemudian di close Dicek Bahwa disini KD1 dan KD2 Sudah Masuk Nah kemudian Silahkan kembali Bapak ibu Nanti otomatis Akan di generate Otomatis Deskripsinya Nah Deskripsi ini Itu Diambil Dari Portfolio Nilai yang tertinggi Jadi Adimas Noval Afnandi Ini ternyata KD2 itu yang tertinggi Berarti Inilah nanti Yang Apa namanya Yang kan dijadikan Deskripsinya Materinya ya Kemudian Untuk Nah kalau yang sama Seperti ini Noval ini Kita cek Yang Agung Agung ini Penggunaan Video Dambil salah satu Salah satu aja Ya jadi intinya Nilai yang tertinggi Yang akan dijadikan Deskripsi Nah kalau sudah Bapak ibu Jangan lupa Klik kirim Kalau di klik kirim Nanti disini Akan berubah Menjadi Batal Jadi kalau dikirim Itu berarti Kalau nilai seperti ini Belum dikasihkan Ke Wali ya Jadi masih Milik kita Jadi belum dibagikan Ke wali Makanya harus di klik kirim Klik Baru nanti akan terlimpar Di Wali Dan itu pun bisa kita tarik Sewaktu-waktu Kalau misalkan Pengen dibatalkan Pengen dirubah lagi Silahkan dibatalkan dulu Baru bapak ibu Nanti mengupload Ulang Ya Mungkin itu untuk Cara Penilaian Atau cara mengisi Nilai Di RDM Atau Rapot Digital Madrasah Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh